Sujudnya tidak selesai itu harus diulang Kalau dia tahu Kalau dia tahu kalau itu sebenarnya salah Maka batal sholatnya Yang nomor tujuh itu adalah sujud dua kali Yang sujudnya itu diatasnya benda yang bukan benda yang dibawah Yang dibawah artinya dipakai Iya Walaupun bergerak dengan Dengan pergerakannya Dengan bergeraknya Dengan bergeraknya orang yang sholat Itu juga goya juga itu Walaupun seperti atau seumpamanya saril Yang bergerak dengan pergerakannya Jadi gini Yang tidak selesai itu Orang sujud Ini kan mahmul namanya Mahmul Ini perkara yang dibawa Yang dibawa Lah sujud itu Jangan sampai sujud ini surbannya begini Ini yang sujud model begini ini tidak sah Karena apa? Karena sujudnya tidak ke tempat sujud Tapi sujud ke barang yang dibawa Karena ini ini bergerak bersama gerakan kita Gitu loh Terkecuali kalau kita sujud Surbannya itu Memang sampai ke bawah Jadi selain dipakai Sekaligus jadi tempat sujud Maka ini tidak mahmul namanya Kenapa? Karena ini tidak bergerak bersama gerakannya kita Begitu Intinya bagaimana? Sekampangannya begini Kasur Kasur diletakkan Iya Kasur diletakkan Lalu kasur ini kan bisa dibawa sebenarnya Atau karpet itu Karpet bisa dibawa Bisa dibawa Ini kalau karpetnya dibawa Lalu setelah itu Terbeber Terbeber Cuma terbawa juga ketika berdiri Maka tidak sah Tapi kalau karpetnya itu dipeber Dijadikan tempat sujud Tidak dibawa Sah Salatnya Atau surban Surbannya ini dibawa begini Sekaligus jadi karpet Atau jadi tempat sujud Ketika bergerak Yang ada di lantai itu Surbannya tidak ikut bergerak Maka sah sujudnya Tapi kalau ini begini Dibawa begini Lalu ketika sujud Itu nutupin begini Nah Berarti namanya mahmul Maka sujudnya tidak Tidak sah Karena tidak sujud kepada tempat Tidak sujud ke tempat sujud Melainkan sujud ke Barang yang kita bawa Demikian halnya berarti Orang yang pakai kopya begini Lalu dia sujud Tidak sah Kenapa kopya itu Karena tidak sujud ke tempat sujud Sujud ke Apa ini Kemahmul Tapi orang ini banyak yang tidak tahu ini Bab ini banyak yang tidak tahu Cewek Bukan hanya cewek Cowok itu Cowok itu juga yang Kadang pakai kopya Kadang pakai topi Sampai begini topinya Gitu Sujudnya Tidak sesuai itu Harus diulang Kalau dia tahu Kalau dia tahu Kalau itu sebenarnya salah Maka batal Solatnya Solatnya itu batal Itu Solatnya batal Dan haram itu Karena Karena tidak sujud pada tempat Tempatnya Tempat sujud itu bukan Di sini Di bawah Di lantai Bukan Di surban Nah termasuk Wabilusus Jamaah Ibu-ibu Yang solat Pakai mukena Lalu Tangannya itu Iya Itu kan nutup kan Kadang ada tangannya Lalu dia sujud itu gini Nah Itu sujud Teorasa Gitu Tapi ini sudah Orang Banyak sujud Sakarapan Kenapa Karena tidak ngaji peke Taunya hadis Tapi tidak mengerti Keterangannya hadis Jadi Rukun yang ketujuh Sujud dua kali Sujudnya Tidak pada Mahmul Tidak pada Benda Atau pakaian Yang kita pakai Atau pakaian yang kita bawa Sujud Di tempat sujud Atau Sujud Kemahmul Tapi Mahmulnya ini Kalau kita bergerak Tidak ikut ber Misalnya Pakai surban Panjangnya lima meter Yang dua meter Kepakai Begini Yang tiga meter Ada di lantai Nah Kan ketika tiga meter Kita berdiri Kan tidak ikut bergerak Tetap ada di bawah Maka Masa dijadikan sujud Ini namanya Mahmul Lam Yataharab Biharokatihi Mahmul Perkara yang Atau pakaian yang dibawa Tetapi tidak Bergerak Ketika Orang yang sholat Bergerak Begitu Itu sah Kalau begitu Masuk dalam Keterangan Wah Wah Kerojabi Kauli Ala Mahmulin Malau Sajadah Ala Mahmulin Yataharab Biharokatihi Karmihan Fala Yasihuh Itu Maaf Itu yang Yang tidak sah Kalau sujud Di Mahmul Yang Bergerak Ketika kita Bergerak Ketika orang yang sholat Bergerak Dan banyak sekali Itu Sangat Banyak Sekali Ya Karena mereka Tidak tahu Akhirnya Tetap Sah Itu Barokahnya Orang Bodoh Tapi Tetap Tidak Benar Nanti Dikirain Itu Yang Benar Wallahua Gampiswa Barokah